selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada ciri-ciri dongeng yaitu cerita pondok ada bagian penonton pengarahnya tidak jelas mempunyai fungsi dan kegunaan selaku alat taktikan termasuk pada bentuk loncat nah disini ada beberapa yang harus diperhatikan ketika mau menyampaikan satu materi satu harus melibatkan kaum pendengar dua isi ceritaan harus dimengerti tiga orang yang mendongeng harus benar-benar paham pada isi dongeng selanjutnya perkara yang harus diperhatikan ketika dongeng yaitu satu tempat kejadian dua jalan cerita yang ada di dalam cerita dongeng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati